Pelaku yang melakukan pengancaman teror bom di Masjid Mujahidin Makassar telah ditangkap oleh polisi. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pemuda 21-an itu melakukan pengancaman karena iseng. Pelaku teror tersebut di Ketawi bernama Zulkifli yang melakukan aksinya pada rapuh 30 Desember malam. Zulkifli meneror seorang pengurus masjid melalui telepon dengan menggunakan ponselnya. Kasat Reskrim Polrestabas Makassar, Kompol Agus Hayro, mengatakan pemuda asal Makassar tersebut masih diperiksa penyidik Ma Polrestabas Makassar. Dari asal pendidikan sementara, Kairul menyebut pelaku hanya iseng saat memberi ancaman bom di masjid itu. Kedatian demikian, polisi masih mendalami motif lain yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap terduga pelaku peneror bom di Masjid Mujahidin, Jalan Macini, Sawah, Kejembatan Makassar, Rabu 30 Desember 2020 malam. Kapolsek Makassar, Kompol Kodrat M. Hartanto, mengatakan terduga pelaku tersebut seorang laki-laki yang ditangkap saat tim penjidik bom melakukan sterilisasi. Terror bom ini sendiri terjadi sebelum waktu mahrib dengan ancaman akan meledakan masjid. Akibatnya, warga dan jemaah masjid sempat panik dan maporkan kejadian ini ke polisi. Beruntung, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim penjidik bom, tidak ditemukan bahan peledak. Pada akhirnya, saya coba lagi telpon yang satu, tertambung. Tertambung itu, saya bilang, bukan ini yang telpon tadi, yang ini, yang apa, yang tadi, ya, iya, saya adalah teroris. Saya teroris yang mau membom masjidmu. Dan itu boks yang ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja dalam artian ya, ini mungkin teman-teman kisim, bermain-main sama saya. Tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal, dan terus ancamannya lebih serius lagi. Apa itu? Acamannya saya ini teroris yang akan menghancurkan masjidmu. Jadi saya bilang, saya humor lagi. Kalau kamu mau boks, pergi di Israel sana, saya bilang. Bila orang-orang, oh ya, di Zolim, di sana. Saya bilang, tidak ada. Apakah kamu tidak takut berdosa kalau masjid itu dibom? Tidak ada katanya berdosa nih. Saya mau boks ini masjidmu. Saya akan khawatir, kan? Karena saya memang tidak ada di tempat jauh dari masjid, kan? Akhirnya saya telpon memurus masjid, bagaimana ya? Apakah ada orang yang mencurigakan dan lain sebagainya? Akhirnya jalan ke luarnya ya, saya harus lapor ke pihak yang berwajib. Karena ancamannya tidak main-main. Karena bom itu dia sudah katakan, sudah diletakkan di mesin. Bahkan dia katakan ada di dekat timba dan ada di lantai dua. Nah, akhirnya saya mengambil jalan aman sebagai orang. Sebagai orang yang mendapatkan telepon teror itu, melapor kepadanya ke bos yang masuk ke opaknya. Sekitar jam berapa kejadiannya itu? Saya ditelepon sekitar jam 17-14 menit. Penelpon berapa orang, Pak? Satu orang, penggunakan nomor yang sama. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Berapa nomor, Pak? Satu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.